Intro Yotsabagot Seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini Semoga semuanya baik-baik saja Pernahkah kalian terfikirkan bagaimana cara dari bajak laut kit ini akan kembali ke cerita Setelah kapal dari mereka hancur lebur berserta dengan para anggota krunya menghilang semua Menariknya lagi ada satu rahasia yang mulai muncul ke permukaan mengenai masa lalu yang dimiliki oleh kaptennya Yakni Iutas Kapten Kid Mungkinkah Kid ini di masa kecilnya ada hubungannya dengan Doktor Vekapang Yup jadi sebelum kita mengulik misteri ini Selamat berbuka puasa bagi nakama yang sudah mulai berbuka ya Ataupun ada nakama yang masih dalam perjalanan Semoga semuanya dilancarkan dan selamat sampai tujuan Jika sudah terima kasih banyak dan bersiaplah nakama Tarik janggar dan mari kita berlayar Alur cerita dari Iutas Kapten Kid sepertinya menjadi alur cerita yang makin rumit Setelah sebelumnya kita melihat di waduk kuni segala rintangan yang menghadangnya Kid berhasil bertahan dan bahkan mengalahkan Big Mom bersama dengan Lao Sayangnya kemenangan ini tidak berlangsung lama karena Kid kemudian dihancur leburkan tanpa ampas oleh Sang Jagal Mas Jekyll Kita kembali lagi flashback sebelumnya di saat Kid dikalahkan oleh Kaido Dan di chapter 824 Kaido berkata padahnya Kid berulang kali menerita kekalahan telak sepanjang perjalanannya di dunia baru Dan tampaknya perkataan Kaido sekarang ada benarnya Nah meskipun upaya yang dilakukan oleh Kid benar-benar maksimal di Wano Dia masih belum mampu mengalahkan Yonko secara sendiri seperti yang dilakukan oleh Luffy Dan Sang sekarang mengalahkannya sepenuhnya dan menghancurkan mimpinya Apakah Kid tertipu dengan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Yonko Dan membangun era baru dimana namanya akan disebut sama seperti layaknya Luffy Kid ini selalu terlihat bersemangat dan juga sangat optimis Dan tentu juga sifat yang dimilikinya salah satu yang paling menonjol adalah kesombongannya Namun fakta menamparnya dengan dia tidak lebih kuat dari Lao dan bahkan Luffy untuk saat ini Kid selalu rela mempertaruhkan nyawanya demi mimpinya Nyatanya dia melakukannya terlalu berlebihan Itulah sebabnya dia kalah dari Sengs Sejak Kid memasuki dunia baru Dia tidak pernah ragu untuk berlari ke wilayah musuh dan menghadapi musuh-musuh yang kuat Sejak awal time skip Kid telah mengungkapkan ideologi yang sama seperti yang dikatakan oleh Luffy di Pulau Drum Dengan intuisi bahwa Kid adalah banyak laut sejati Dengan sikap sebagai seorang penakluk Tapi apakah semua itu penting jika dia terus-menerus menerima kekalahannya? Jawabannya tentu saja ya Bahwa dalam kekalahan itulah yang paling penting menjadi seorang penakluk Kid memang telah mengalami kekalahan yang sangat telat Namun tak lebih dari momen itu juga Sama kekalahan yang dialami oleh Luffy di masa lalu Seperti kekalahan di Going Meri maupun kekalahan di Sabahudi Namun lagi-lagi bedanya dari dua orang ini adalah Luffy tentu saja protagonis dan karakter utama di One Piece Dia tentunya memiliki plot armor yang begitu kuat Walaupun kalah berkali-kali Sedangkan di sisi yang lainnya Kid ini tidak ada plot armor yang terlihat untuk menyelamatkannya Nah ini berarti pertanyaannya adalah Apakah itu berarti Kid benar-benar sudah tamat? Ibarat keinginan seorang penakluk Penderaan banyak laut tidak bisa dipatahkan begitu saja Kapal Kid Victoria Punk telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi Sama seperti Lucky Going Meri Dori juga Brogy memotong hancur kapalnya Sehingga tidak mungkin diperbaiki tanpa membuatnya baru Yup dan hal inilah yang kita pelajari dari pembuat kapal Galila Company Kid telah kehilangan kapalnya, krunya dan tentu saja harga dirinya Tapi ini bukanlah akhir baginya Dan tentu saja kita masih belum melihat akhir dari Utah Captain Kid Nah satu opsi yang juga menarik yakni Mengenai bagaimana akan ada seseorang yang mau membantu Kid Dan juga kawan-kawannya Selepas bajak lautnya benar-benar dihancuran oleh Sengs Nah, mungkinkah orang tersebut adalah Buggy dengan keras guildnya? Mengapa Buggy yang berpeluang besar menolong Kid? Oke kita akan flashback dulu dengan melihat cerita di Thriller War Kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Captain John Yang merupakan mantan anggota bajak laut rocks Pria ini dikenal karena menyembunyikan salah satu harta terbesar di dunia One Piece Yup, sekarang bagaimana cara menghubungkan Buggy ke Kid? Nah, Captain John didasarkan pada bajak laut kehidupan nyata Yang juga dikenal sebagai ayah dari bajak laut yang bermasalah lainnya Bernama Captain William Kid Ini artinya Buggy sedang mencari harta karun dari ayah Kid Yakni Captain John Kita jelas tahu udah suka menggunakan referensi sejarahnya Atau untuk membuat karakternya Nah, sekarang di kehidupan nyatanya bajak laut Captain Kid ini Membuat sejarah yang hanya untuk betapa sial seluruh hidupnya Yup, kita garis bawahi Betapa sial seluruh hidupnya Bajak laut ini dipenjara dua kali Kapalnya tenggelap ke laut setelah beberapa masalah dengan pemerintah Dia pun dijatuhi hukuman gantung Jenazahnya ditempatkan di tiang gantungan yang terletak di muara sungai Tamis Dimana ia dibiarkan membusuk menjadi contoh bagi bajak laut lainnya Nah, ini sangat make sense Dengan hal yang terjadi kepada Yuta Skip di One Piece Nah, jadi mengapa tidak menghentikan nasib sial ini Dengan menggambungkan Kid dengan karakter yang paling beruntung di One Piece Yup, siapa lagi kalau bukan Lord Buggy Kemudian kali ini kita akan mencoba untuk merombak dan memecahkan teka-teki Tentang masa lalu dari Yuta Skip Ten Kid Nah, Kid ini dulunya tinggal di suatu pulau di South Blue Yang dikuasai oleh komplotan kriminal Kid Killer, Hit, dan juga Wire Dulunya lahir di suatu pulau di South Blue yang tidak berefiliasi dengan pemerintahan dunia Pulau mereka dikuasai oleh suatu komplotan kriminal yang bertindak sebagai penguasa di pulau tersebut Pulau itu juga dibagi menjadi empat bagian yang masing-masing Punya komplotan kriminal lokal yang masing-masing dipimpin oleh Kid, Killer, Hit, dan juga Wire Konflik di antara para komplotan kriminal ini selalu terjadi setiap hari Walaupun begitu, Kid dan juga Killer adalah teman masa kecil sejak mereka masih bocah Nah, menariknya mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama Victoria Yup, gadis inilah yang menjadi cinta pertama dari mereka berdua Namun sayang ya, Victoria pada akhirnya dibunuh oleh komplotan kriminal yang menguasai pulau tersebut Nah, kematian Victoria pun membuat Kid begitu murka Sampai-sampai dia tergerak untuk menyatukan semua komplotan kriminal lokal Di keempat distrik tadi untuk melakukan kudeta terhadap komplotan kriminal ini yang menguasai pulau mereka Yup, dan mereka kemudian bekerjasama hingga berhasil menggulingkan kekuasaan komplotan kriminal tersebut Nah, setelah kejadian itu pun, Kid menyampaikan pada rekan-rekannya bahwa ia tidak ingin hidup di dunia yang terbatas Dan overall, Kid akhirnya memutuskan untuk berlayar dan membentuk grup bajak laut bersama dengan Killer, Hit, dan juga Wire Lalu, demi mengenang mendiang Victoria, kapal mereka pun kemudian diberi nama Victoria Bang Nah, kali ini bagaimana jika Kid pada waktu masih kecil dulunya Mungkinkah Kid ini adalah ciptaan dari sang ilmuwan yang diakini mewakili tujuh dari dosa besar? Keenam satelit dengan nomor 1 sampai 6 telah diperlihatkan Namun sosok satelit yang ketujuh masih menjadi misteri Karena tentu ini mengacu pada tujuh dosa besar Mungkinkah Kid disini mewakili sifat kesombongan? Yup, dan menpang dan juga angka tujuh Apakah ini petunjuk tersembunyi dari Kid yang memang merupakan adalah kloningan dari Vegabang? Dalam Arc 1, Kid kerap menggunakan serangan yang bernama Pang Selain itu, lengan mekanisnya pun juga terlihat memiliki angka tujuh Nah, bagaimana jika ini adalah petunjuk bahwa Kid memiliki koneksi dengan Vegabang? Gaya berpenampilan Kid yang Pangrok bisa jadi hanyalah masalah estetika Namun, mungkinkah julukan Pang dan kemampuan Kid yang menciptakan benar mekanis Dalam waktu singkat saat masih kecil adalah warisan dari Vegabang? Kid adalah satelit ketujuh yang hilang ingatan dan menempuh jalannya sendiri sebagai bajak laut Dan tentu lengkap dengan kesombongan yang melambangkan dosa kesombongan Yang belum muncul di antara para satelit lainnya Jadi, bagaimana pendapat kalian dengan rangkuman tentang masa depan Yang akan Kid dapatkan dengan bangkitnya bajak lautnya Dan akan kembali masuk ke dalam jalur perebutan One Piece? Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama sama Temagon hari ini Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan Sekian dari Temagon dan turunkan jagar Mari kita berlabuh